Pemirsa Pejabat Wali Kota Jambi kembali menjalurkan bantuan pakaian jadikan beras pemerintah. Bantuan diberikan untuk 630 keluarga yang berada di Kelurahan Teho Kejabatan Jambi Selatan Kota Jambi. Bantuan diberikan untuk 630 keluarga yang berada di Kelurahan Teho Kejabatan Jambi Selatan Kota Jambi. Pada Rabu Sia menerima bantuan pakaian jadikan beras pemerintah dari Pemko Pejambi. Bantuan langsung diserahkan secara simbolis oleh Pejabat Wali Kota Jambi Sri Purwadengsi. Didampingi oleh Kapol Resta Jambi, Kombes Pol Eko, Hayudi dan Komandan Kondim 041 Letkol ARM Eko Pristiono serta sekda Kota Jambi Rituan. Pejabat Wali Kota Jambi Sri Purwadengsi mengatakan penyaluran jadikan beras pemerintah ini merupakan kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Di mana pemerintah di tahun 2023 sampai dengan 2024 ini menjalurkan beras jadikan cara diberikan secara langsung kepada penerima manfaat. Lebih lanjut, Pejabat Wali Kota Jambi mengatakan bantuan pangan CBP ini diperuntukkan kepada 27.283 keluarga penerima manfaat yang terbagi di 11 kejabatan di Kota Jambi. Jumlah ini seberikan yang diberikan beberapa waktu lalu. Pemkom Jambi bekerja sabar dengan bersinergi dengan sebuah pemangku kepentingan dan seluruh pihak terkait untuk terus berupaya mengendalikan kedaikan harga-harga di pasaran. Menurut ninding program ini penting terlebih dengan kondisi cuaca alam yang kurang baik. Beras yang dibagikan kepada masyarakat juga merupakan jenis berat dengan kualitas premium.